Mas Dari boleh ceritain awal mula pindah ke rumah Dinas Bapak? Itu memang rumah kuno, di samping rumah itu, dekat kudang itu ada penjara. Fungsinya untuk menahan pencuri air. Industrik belum ada. Industrik di... Jadi di rumah pake lampu apa mas? Lampu tenaga surya. Enggak. Lebih canggih, lebih canggih. Enggak, enggak. Itu lampu teplok itu dari api itu. Ngelewati pekuburan, kemudian motor mogok. Ibu kun ngeliat di pohon itu, ada kayak sesosok makhluk yang ongkang-ongkang kaki gini. Ibu kun ngomong, Pak itu apa? Bapak kuno les. Itu monyet. Monyet kok kayak gitu, Pak? Bapak kesel bilang, menenggok canggung. Dituntun lagi sampai selesai baru bisa dinyalakan. Saya masuk rumah terus, ngena 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 ngena. Nah, itu kejadian horror ada lagi tuh setelah itu? Ada cincang itu datang banyak banget. Mas Dori mati cincang itu? Enggak, enggak ikut-ikutan. Saya lebih ke ngerapus sambil makan. Enak. Ya, hari ini gue juga kedatangan sutradara rumah dinas. Bapak. Halo, Mas Bobi. Mas Bobi ngalamin ngejilin horror nggak bisa gitu? Sama kru? Ya, lampu aja semalam bisa mati 3 kali, Mas. Padahal nggak ada masalah sama gensetnya, udah dicek. Udah bayar, risetnya udah bayar. Aku kan nampakan nggak pernah ya, Pak. Aku cuma merinting gitu. Banyak ulat bulu soalnya. Gantel ya? Tapi saya, aku belum waktu Mas Dori acting jadi... Bapaknya Mas Dori tuh, wow, tegas banget. Jadi kayaknya, kalau cut sama action agak beda nih Mas Dori. Kalau cut, langsung bercanda. Kenapa sih si nonton rumah dinas Bapak? Yang pertama itu menghibur. Ada pengetahuannya, ada dramanya. Dan tercepat melatih misi hari. Terus dalam satu film bisa dapat dua jam, da sekaligus komedi dapat horror komedi. Jangan lupa, nonton rumah dinas Bapak horror komedi 8 Agustus 2012. Sub indo by broth3rmax